kabar baik nih buat kamu kaum milenial muda yang sudah pengen punya rumah pertama di baratnya Surabaya apalagi harganya ini start dari 1 miliar terus ini ada 8 diperumah mulai dari lebar 6 sampai juga dengan lebar 12 kayak ada yang di belakang aku ini dari lebar 6, lebar 7, sama lebar 12 teman-teman rumah contohnya dan lokasinya ini enak banget ya dia itu deket sama JLBB yang nanti bakalan pasti sukses banget untuk ngeramein daerah baratnya Surabaya ini karena langsung nyambung ke Surabaya yang di barat sana oke gini C aku mau ceritain sedikit karena aku bener-bener impressed banget nih sama perumahan Omega West Park yang satu ini ya desainnya ada ini udah bener-bener di juristik abis yang biasanya kita lihat di Instagram itu adanya di daerah BSD Tentanggarang sekarang sudah hadir di baratnya Surabaya jadi buat teman-teman yang belum tahu baratnya Surabaya itu bukan berarti jauh banget sampai ke arah ngerisi enggak tapi hanya 200 meter dari batasnya Surabaya dan aksesnya nanti akan kita sangat mudah banget ketika JLBB sudah jadi ya dan lebih spesial lagi teman-teman karena Sudabaya sangat fasilitas nanti yang aman dibangun di area depan itu mulai dari background sama ada shop house jadi bayangin aja kalau ke rumah nanti kalau misalkan ada shop house itu pasti hidup banget lingkungannya ya kaya gitu ya enar terus tadi JLBB ini akan ada full series dimana didalamnya itu ada kolam renangnya teman-teman wah ini pasti enak banget dan rumah yang mau aku review kali ini itu yang lebarnya 12 ya teman-teman lebar 12 ini dia sudah ada dua karpot mobil juga ya kaya gini terus aku sukanya itu karpotnya itu enggak banyak taman jadi fungsional banget untuk punya mobil besar walaupun dua kok nah itu terjadi dimulai lebar 6 ya jadi walaupun lebarnya itu cuma 6 ya C ya itu karpotnya bisa dua mobil Xpander sama Ayla itu dipastikan muat aku sudah pernah coba dan itu tujuannya ada nih tujuannya adalah supaya kluster itu ketika kita tinggal itu rapi tidak ada yang parkirnya itu di area depan bayangin aja namanya kluster tapi kok kayak kampung ya kalau mobilnya terlalu di depan ya iya bener wah ini cek banget ya gue ya saya ngerti saya ngerti kapan sama hitam ini memang boleh kaku banget temen-temen ya di bagian atasnya itu eksteriornya itu pakai kontemporer punya tuh ini cek banget ya gua pernah lihat pasap yang futuristik update kayak gini ya temen-temen terus dia juga ada fasilitasnya yang ada di rumah itu smart living teman-teman mendukung smart living mulai dari smart door lock juga nah sebelum cek liatin ya ini cek harus tahu dulu fiturnya canggih itu udah kelihatan nih dari sisi sebelah sini coba cek ke sini nih aku mau kasih lihat ini ada di mulai lebar 6 pun sudah ada ya di colokan ini nah ini ini adalah colokan ini untuk mobil listrik jadi kita kan 2-3 tahun lagi kayaknya Surabaya atau kota-kota besar ini kan sudah hype banget ya dengan mobil listrik yang dimana nanti itu apa namanya kita tinggal ngecas aja di rumah dan colokannya sudah disediakan kan enggak lucu nih kita harus menarik kabel oral kalau sampai ke garasi kan disini sudah disediakan nah temen-temen ini pas masuk aku kelasannya homie banget temen-temen ya kalau kalian lihat ini di sebelah aku pintunya ini sangat klasik tapi ini elegan dan cantik banget jadi warna coklat ini nanti kalian juga dapat pintu yang seperti ini temen-temen dan beserta sama smart door locknya juga sama nanti ada fingerprintnya ya terus disini kerasanya juga terang itu karena banyak banget jendela bukaan kaca kayak gini itu jadi cahayanya masuk natural temen-temen temen-temen nanti living roomnya kalian bisa taruh disini juga itu enak banget ya kalau kalian juga bisa interior seperti ini jangan lupa nanti kalau misalkan cari referensi interior Gio juga bisa cariin ya temen-temen terus ini di sebelahnya area living itu ada satu bukaan itu menuju ke area pool temen-temen nah ini nanti kalian juga dapetin pool kalau kalian pilih yang series pool temen-temen nah ini poolnya itu ada di pojokan seperti ini karena memang yang seri-seri setiap besar itu hanya ada di pojokan temen-temen nah poolnya itu memang opsional nih karena kan kita ada customer pengennya ditaruh aduh gak sibuk betul atau dengan rumput sintetis supaya anak poolnya bisa main disini ya kan banyak banget ya kok ya disini temen-temen terus nanti kalian juga bisa taruh beberapa kursi kecil seperti ini buat duduk-duduk santai bersama pasangan tercinta nah aku mau lihat ini Cik ya pasatnya samping nih ya dari samping ya dari samping aja udah secantik ini cantik banget sih beneran loh ya kaca-kaca jendelanya itu floor to ceiling tinggi banget bikin suasana dalam rumah tuh plong betul nah ini temen-temen nanti kalau kalian interior ya kalian bisa tambahin pantry juga di area sini temen-temen nah ini pantrynya kalian bisa fullin kayak gini itu juga gak kerasa sempit banget ya terus untuk memaksimalkan setiap fungsi nanti kalian juga bisa sekaligus taruh meja makan disini sekaligus sama table islandnya juga kok kayak gini ini good idea ya seperti ini ya yes gitu terus ini aku suka ya lampu-lampunya ini cantik banget kecil-kecil lucu temen-temen ya ya ini bagian dari interior tapi temen-temen nanti mau request seperti ini dari America West Park juga bisa nih nanti kita bantu ya betul nah masih ada satu kamar ya temen-temen kalau yang tipe yang series 12 ini nah ini kamarnya nanti kalian bisa taruh sebagai meja kerja juga temen-temen disini opsional ya tapi kalau jadikan kamar tidur kayak gini juga oke banget disini nah sekarang kita mau liatin naik ke lantai dua ya oh ini ada satu powder room powder roomnya ada di bawah tangga temen-temen nah ini wah cakep banget loh ini powder room kalau di interior kayak gini kok coba liatin kok masuk ke dalam kayak gini wah keren ya keren banget ya kerasanya ini juga lengkap sama ada showernya temen-temen dan temen-temen harus tahu material yang diterima nanti itu sama dengan ini sama ya flooringnya juga sama ya nah sekarang kita naik ke lantai dua lewat sini ya temen-temen nah ini waktu aku mau naik ke lantai dua itu kerasanya wah ini ceilingnya tinggi ya jadi kalau kalian mau naikin furnis itu kayak kasur lemari itu juga muat banget temen-temen terus dia juga ada di sebelah pintu masuk di pojokan gitu jadi nggak mengganggu sama sekali aktivitas kalau misalkan kita ada tamu itu juga masih tepat kesan privasinya nah temen-temen di lantai dua ini ada tiga kamar tidur yang mana master bedroom sama dua kamar untuk anak nah ini sekarang aku mau intipin kamar yang buat anak-anak ya temen-temen nah ini kamarnya nanti dapatnya seluas ini nanti kalau kalian interior juga itu pasti akan cakep banget temen-temen disini dan dia ada view menghadap ke fasad depan rumah temen-temen aku suka banget ya detail-detailnya itu diperhatikan banget disini besar cendelanya aja lebarnya itu semua sudah dipikirkan oleh Alex Bayu Saputro Best Award Winning International Aztec ya iya betul dan nanti kalau kalian pilih unit yang mau kalian huni itu ada dua itu hadap selatan sama hadap utara temen-temen nanti aku akan bantu sesuai dengan kebutuhan kalian sesuai dengan cara bayar juga itu pasti aku akan bantu gitu nah ini ada satu kamar mandi sharing temen-temen disini wah ini kamar mandi sharingnya gede loh kok gede banget gede banget nih disini nah ini kalian cekat juga seperti ini ya ini bagian dari interior nah ini kalau kalian ada shower boxnya seperti ini ini biasanya kan sempit-sempit dia goyang ke toilet ya tapi disini kerasanya plong aja gitu terus ada view juga menghadap ke pool temen-temen nah ini menghadap ke pool ya temen-temen gitu ini soalnya interiornya nah lebih baik tidak dipegang mohon maaf terus ini kamarnya untuk anak ya temen-temen nah ini anak kamar anak yang ini enak Niko dapat dua view dari sebelah kanan sama dari sebelah kiri ini Niko ya jadi di sini itu spesialnya nanti temen-temen bisa pilih hubnya ingin menghadap ke utara atau ke selatan itu bisa dipilih semua di sini dan varian rumah di America West Park ini banyak banget dari harga 1M sampai di harga 2,2M itu ada semua tuh wah tipe-tipenya wah banyak banget enak ya gue lihat milihnya jadi kan ada budget katanya budget kita itu ada di 1,3M kita inginnya yang berapa kamar nah itu sudah ada semua wah tuh enak banget temen-temen nanti kalau misalkan kalian punya anak ya lebih dari dua pun juga bisa nih tinggal di America West Park fasilitasnya juga banyak shophouse juga ada wah ini akan jadi satu kota mandiri lagi ya koti daerah sini ya nah ini master bedroomnya kok aku mau lihatin wah ini master bedroomnya punya ceiling yang cukup tinggi kok wah untuk rumah minimalis nih ya di klaster-klaster lain aku mau rekomen banget kamar seperti ini itu baru ada di America West Park ceilingnya itu tinggi banget iya hampir 4,3M ya keren banget temen-temen terus gendelanya juga besar ya di sini loh besar ya jadi cahaya pun juga bisa masuk ini aku juga baru lihat Gordon yang modelnya seperti ini sih ini roller blind yang agak motifnya agak beda dari yang biasanya ya kalian juga bisa tiru mau tiru Gordon yang seperti ini itu juga cakep banget temen-temen terus ada kamar mandi dalamnya nah ini wardrobe nya walk-in closet nya itu ada di sini temen-temen jadi kalian taruh lemarinya ini di sini sama meja kerja juga di sini ya meja rias juga boleh ya meja rias di sini ya kok masih ada space lah ya kecil gitu di sini nah ini kamar mandi dalamnya wah kamar mandi dalamnya nanti materialnya juga dapat kayak gini cakep ya lucu sih menurutku ini gak tahu lucu aja nah ini masih ada jendelanya nah ini bisa dibuka temen-temen gitu dan buat yang belum tahu jadi inilah yang kita review ini hari ini adalah tipe tertinggi tipe signature nya dari Omega West Park ya betul temen-temen oke temen-temen jadi buat kalian karena rumah ini itu lagi high banget kalian bisa dapetin promo launching yang super ramah di kantong dimulai dari DP 0 loh temen-temen nanti kalian bisa konsultasiin juga ke aku ya terus kalau misalkan kalian ada cara bayar tertentu terus mengenai beberapa fasilitas yang mungkin aku bisa jelasin lebih lanjut nanti kalian bisa hubungin aku nomor WhatsApp aku aku taruh di sini jangan lupa follow Instagram kami berdua see you on the next video